Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait NATO siap-siap perang lawan Rusia antisipasi Ukraina kalah. Presiden Polandia Andris Duda mengatakan bahwa fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO saat ini sedang mempersiapkan konflik militer melawan Rusia. Dalam wawancaranya dengan portal Virtulana Polska, Duda mengatakan bahwa tidak ada alasan negara manapun untuk menyerang aliansi tersebut. Padahal saat ini hampir seluruh anggota NATO mendukung Ukraina yang sedang berkonflik dengan Rusia. Sekutu yang digawangi oleh Amerika Serikat tersebut menggelontorkan senjata dan dananya hingga ratusan miliar dolar Amerika Serikat demi mendukung GIF. Duda mengatakan potensi perang antara Rusia dan Barat akan sangat dekat jika Moskow menang dalam konflik di Ukraina. Dua pesohor NATO, Amerika Serikat dan Jerman telah sepakat untuk menempatkan rudal jarak jauh. Amerika Serikat beralasan penempatan rudal jelajah seperti Tom Hawk di Jerman dilakukan sebagai penjagaan. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov kepada TV pemerintah Rusia menanggapinya dengan sinis bahwa Rusia mengambil langkah mantap menuju Perang Dingin. Hal itu karena kini semua atribut Perang Dingin dengan konfrontasi langsung kembali muncul setelah Amerika Serikat menempatkan rudalnya di Jerman. Demikian berita terkini terkait NATO siap-siap perang lawan Rusia, antisipasi Ukraina kalah. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update, saya Nori Sera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!